saat ini mencoba untuk merasakan kehadiranmu bersama dengan kami dalam ibadat yang kudus ini kami mengakui mungkin sebagian dari kami tidak merasa apa-apa kami terjebak di dalam rutinisasi tingkah laku agamawi yang kami kadang-kadang tidak sadari Tuhan sehingga dari waktu ke waktu kami mengikuti ibadat ini dan kami merasakan dampaknya yang begitu kecil mengubah, memperbarui hidup kami menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Allah Tuhan kami juga sadar mungkin ada diantara kami yang datang dengan beban-beban yang berat yang mereka menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang mereka belum selesaikan Tuhan ada yang terus-menerus terjebak di dalam pikiran-pikiran yang tidak positif oleh karena hubungan dengan orang-orang yang dekat itu sulit sekali untuk dibangun kadang-kadang hubungan suami dengan istri istri dengan suami lebih banyak pada saat berkomunikasi kami saling melukai Tuhan dan kami merasa terjebak di dalam pernikahan ini dan kami ingin bebas tetapi kami takut berbuat dosa tetapi bahkan ada diantara kami yang sudah melangkah dengan berisiko begitu besar Tuhan mencobai Tuhan dengan menghadirkan akan orang ketiga dengan melibatkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya merupakan perjinahan ada saat-saat kami menikmati hal-hal yang jahat itu Tuhan meskipun kami tahu roh kudus terus berbicara di dalam batin kami dan mengingatkan kami Tuhan ada mungkin diantara kami yang bergumul berat dengan anak-anak kami kami mempunyai idealisme yang tinggi yang menginginkan anak-anak kami berhasil menjadi manusia yang bisa men-support diri sendiri mempunyai kehidupan yang baik tetapi kami melihat dan kami ragu-ragu kami gelisah, kami takut melihat anak-anak kami jauh dari Engkau Tuhan kami tidak pernah melihat mereka membaca Alkitab dari mulut mereka selalu keluar kata-kata yang tidak rohani Tuhan dan kami melihat mereka malas ke gereja mereka tidak merasakan bahwa Tuhan dan keselamatan itu merupakan sesuatu yang bernilai tinggi Tuhan ampuni kami sebagai orang tua yang lemah yang tidak mengerti bagaimana kami mebekali anak-anak kami dengan hal-hal yang baik kami menengah dahkan akan mata rohani kami kepadamu saat ini kami mohon kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami kami juga berdoa bagi pemuda-pemudi yang mungkin sedang bergaul dan kami melihat Tuhan betapa sulitnya bagi kami untuk menghindari akan pergaulan yang terlalu cepat kami seringkali melibatkan akan emosi terlalu dalam dengan orang yang kami sebetulnya belum kenal bahkan kami melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki Tuhan hidup kami berlepotan dengan bermacam-macam kelemahan dan dosa dan pada hari minggu kami datang kepadamu dan kami mohon kiranya Tuhan berbelas kasihan pada kami kami ingin kekuatan dan kami ingin bijaksana dari Tuhan sebentar kami akan memikirkan satu topik Tuhan kiranya Tuhan berkenan sehingga kami juga boleh mendapatkan akan pelajaran untuk membekali hidup kami khususnya hidup bergereja Tuhan dengarkan doa kami dan terimalahkan syukur kami oleh karena hanya di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa amin silahkan duduk jadi sosra yang dikasih Tuhan hari ini saya diminta untuk mengkotbahkan tema berkumpul dan bersatu jadi temanya ini adalah berkumpul dan bersatu kira-kira sosra itu mikir apa ini ya dengan tema seperti ini berkumpul dan bersatu nah mungkin maksudnya itu adalah bersekutu sebagai anggota tubuh Kristus dan ini masalah di dalam gereja ya jadi kita akan melihat satu dua bagian dari Alkitab sosra saya ingin mengajak sosra membahal kitab melihat dari Filipi surat dari Rasul Paulus kepada Jemadi Filipi fasalnya yang kedua sosra nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus ya jadi karena dalam Kristus ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan jadi dalam Kristus itu ada anugerah seperti ini ya karena itu Paulus mengatakan sempurnakanlah sukacitaku dengan ini yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa satu cucuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib nah itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit yang ada di atas bumi yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak seolah-olah tulisan Paulus itu selalu sulit sehingga Petrus pun itu pernah mengatakan kalau kamu membaca tulisan Paulus hati-hati kenapa kalau kamu tidak hati-hati kamu akan salah tafsir dan membaca tulisan Paulus bahkan akibatnya bisa sesat aneh ya jadi Petrus sampai memberikan warning seolah-olah karena tulisan Paulus yang begitu dalam mendapatkan inspirasi dari roh kudus itu tidak mudah difahami sebenarnya jadi kita akan memikirkan mengenai topik kita ya persekutuan saling mengasihi apa itu sebenarnya seolah-olah kita ini sebagai manusia kita familiar sekali dengan dunia di luar ini yang banyak sekali organisasi yang mengutamakan persekutuan-persekutuan seolah-olah familia sekali tapi pertanyaan kita itu apa seperti itu ya nah seolah-olah bahkan itu agama-agama khususnya agama Kristen yang cenderung sesat semakin sesat itu persekutuannya semakin bagus ya jadi seperti misalnya Mormon ya dulu pada saya tinggal di Amerika ya pada suatu hari saya juga sedang cari Roma begitu ya lalu yang punya itu orang-orang Mormon waduh dia itu waktunya sempit sekali dan dalam keadaan sakit sebetulnya dia menemani saya untuk lihat Romanya tapi dia ngomong Pak Marvin saya buru-buru ini gitu ya karena apa karena ada annual meeting di Salt Lake City jauh sekali Salt Lake City jadi mereka itu menyempatkan diri seluruh dunia kumpul kesetiaannya kepada organisasi gereja Mormon yang sebetulnya gereja sesat dan Joseph Smith itu ya nah seolah-olah tahu juga yang namanya Yehovah Witness saksi Yehovah nah itu luar biasa sekali rasa saling memilikinya seolah-olah sehidup semati ya kan dan mereka itu merasa betul-betul ini satu kesatuan tubuh Kristus mereka berani mati untuk itu ada sejarahnya seperti itu seolah-olah tahun 65-66 gitu di Amerika ada seorang pendeta metodis yang namanya Jim Jones Jim Jones ini seorang yang gifted dia mendirikan gereja tetap latar belakangnya dia sebetulnya seorang ateis seorang komunis bahkan menjadi kader komunis yang sangat dia mengagumi Mao Zedong Kim Il Sung dari South Korea itu menjadi idolanya tapi dia menjadi pendeta metodis tetapi mencoba mencampurkan ajaran Kristen itu dengan ajaran komunis kemudian gerejanya ganti lagi namanya dari Indianapolis itu dia pindah menjadi gereja baptis lalu dia ganti lagi menjadi sidang jemaat oleh karena dia gifted sekali sampai Jimmy Carter terpesona sisternya Jimmy Carter sering ketemu dia ini orang hebat dia pindahkan gereja dari Indiana sampai ke California di San Francisco dia itu melihat Alkitab ini sebagai buku yang banyak salahnya sehingga pada suatu hari dia itu memukul Alkitab ini di Mimba dan mengatakan Alkitab ini mengajarkan ajaran resis jadi seolah-olah orang kulit hitam orang yang non-Yahudi apa dianggapnya begitu jadi kita itu harus hanya bisa mengambil ajaran yang disarikan saja ya kan jadi ajaran lain Alkitab jadi pada suatu hari dia itu membawa semua anggota gerejanya di San Francisco ini ke Guyana South America yang membeli satu daerah di sana lalu ya kan bisa memberin wash orang begitu banyak seribu orang kira-kira 960 orang nah pada suatu hari senator dari Amerika itu diutus untuk ngecek oleh karena ada rumor bahwa dia juga melakukan macam-macam pelanggaran HAM hak asasi manusia dan seorang senator ke sana ya diikuti oleh fotografer diikuti oleh wartawan macam-macam gitu ya ternyata disambut dengan bagus sekali ketika mau kembali ke pesawat gitu kan itu jalannya kan jalan di tengah hutan Jim June suruh orang nyusul mereka dihabisin suruhnya ditembak semua habis nah oleh karena takut dia kemudian ngapain menyuruh seorang dokter itu membuat racun semua dipaksa 900 orang lebih minum racun bayi-bayi dicekok mati semua 9 ratus lebih dia bunuh diri ini sebetulnya sudah berhasil dia untuk membina satu persekutuan yang bagus sekali gitu rasanya saling memiliki saling mengasihi waduh mereka itu luar biasa sekali pertanyaan saya kita itu kalau bicara mengenai persekutuan tubuh Kristus itu seperti apa sih punya loyalty begitu rasa memiliki begitu rela membelakan gereja GKY itu sampai mati begitu waduh apa itu saya kenal dengan seorang reform dulu aktif sekali di gerejanya Pak Tong pada suatu hari anaknya sekolah di Amerika lalu dia ikut nemenin ibu ini kira-kira satu bulan setelah pulang dari Amerika ketemu saya lalu saya tanya di Amerika ke gereja mana waduh waduh gereja loh kenapa habis gak ada gereja GRI katanya waduh saya itu gimana sih gitu Amerika begitu banyak gereja bagus-bagus sekali jadi sudah ada pikiran meskipun tidak kesengajaan dari GRI ada pikiran dari orang tersebut gereja yang baik itu cuma GRI begitu loh padahal tidak pernah diajarkan begitu di GRI tapi ini suatu sense of belonging yang keliru yang sesat yang berbahaya sekali masa anggota gereja GKY pengen supaya orang setia pada gereja GKY masa jadi persekutuan seperti apa yang sudah-sudah itu inginkan dapat ingin bangun dari GKY di Karawaci saling mengasihi seperti apa seserah hubungan antara manusia sebetulnya bisa dibagi dalam beberapa macam ya kita bisa menjadi best friend tapi jarang saling yang bisa ya atau dibawahnya kita bisa menjadi close friend teman baik ya kan tapi itu juga selektif sekali ya dibawah close friend itu adalah casual friend casual friend itu juga kenal tidak bertengkar tidak bermusuhan sama seperti dua orang yang sama-sama kerja di satu perusahaan makan siang sama-sama kadang-kadang ngobrol ngajak nonton bareng kadang-kadang pergi ke mall bareng ya tetapi aku dan lu sebetulnya aku enggak tahu banyak lu ini siapa tetapi kita friend itu namanya casual friend ya kan itu sudah cukup baik tapi dibawahnya lagi itu mulai jelek just familiar person ya saya familiar oh ibu itu suka ke gereja yang sama sama aku ya kan ketemu di mall oh bapak itu aku tahu ya kan itu cuma familiar yuk ketemu di mall diem-diem ya tidak menyapa bahkan sebelum masuk ke gereja ini di lift sana saudara diem pengen kenal aja enggak jadi ini adalah just familiar padahal sama-sama dari gereja yang sama saudara pengen kenal aja enggak nah lebih buruk lagi di bawah ini adalah stranger saudara enggak familiar saudara enggak tahu siapa dia stranger ya kan seperti tadi saya di lift tadi saya juga lihat oh ada orang turun di lantai dua gereja Gilbert tapi saya enggak tahu siapa dia just stranger cuma perlu smile perlu apa maksudnya begitu lah ya yang paling buruk adalah jika we are enemy kalau kita musuhan jadi saudara mari kita itu objektif saja sebetulnya kalau kita merindukan satu persekutuan ini persekutuan seperti apa waduh saya melihat Alkitab ini contohnya ya Tuhan Yesus tapi Tuhan Yesus itu tidak lalu dengan semua orang bersekutu lalu bagaimana ini Tuhan Yesus memilih 12 murid yang ternyata akrab sama dia cuma 3 kemana-mana ngajaknya yang 3 ini dia sedang bergumul menghadapi maut yang lain tidak boleh tahu dia bergumul dengan ketakutan di Getsemane cuma 3 Petrus Yohannes Yakubus yang boleh lihat yang lain tidak siap Tuhan tidak libatkan jadi saudara memberi contoh kepada kita memang bahkan ya kan di dalam persekutuan tubuh Kristus saudara jangan terlalu ideal seolah-olah kepada setiap orang saudara harus menjadi sahabat no tapi saudara masih saling mengasih sahabat menjadi close friend itu selektif nah saudara itu boleh select oleh karena di dalam jumlah yang 50 orang lebih ini pasti Tuhan menyediakan siapa saudara nanti akan menjadi sahabat dengan dia cuma saudara itu harus saling menghasili oleh karena contohnya sendiri Tuhan Yesus 12 murid tidak semua dekat sama Yesus tidak tidak semua menjadi sahabat dekat yang bisa ngerti pergumulannya Tuhan Yesus bisa melihat Yesus kapan menangis kenapa Yesus anak Allah itu kok takut yang boleh yang bisa mengerti yang ready cuma tiga jadi saudara jadi sebenarnya apa yang kita mau sekarang saudara saya itu ingin kita itu mengenal diri ya mengenal diri pada suatu hari di gereja lain saudara saya pernah ngomong kalimat seperti ini nanti habis kebaktian sehabis berkat diberikan apa kalian mau saling melayani Tuhan tidak minta sampai menyengsarakan kalian Tuhan juga tidak minta setengah jam enggak semenit juga enggak setengah menit berarti 30 detik tik 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 cuma 30 detik tapi begitu amin jangan pulang 30 detik kamu tengok kanan kiri yang belum kenal siapa secara khusus kamu melangkah mendekati dia salami dia saya pengen sekali kenal kamu nama saya Yaakob Susabda apa boleh saya kenal kamu dan saya akan mendoakan kamu minggu ini karena kita sebetulnya saudara seiman sudah setengah menit saya sudah ingatkan Tuhan tidak minta yang terlalu berat saya melihat gereja ini begitu amin budal kabeh setengah menit saya ngetes ini betul orang Kristen ingin bersekutu tidak ya ini berat jadi lalu ini masalah apa sekarang ya jadi kalau ini dikutbahkan seribu kalipun orang Tionghoa mengatakan bocah oleh karena tidak akan lakukan apa yang terjadi nah ini persoanannya ya apa yang terjadi sebetulnya kenapa kok sulit sekali kita dan tidak mau kita bersekutu itu apanya sebetulnya yang wrong nah itu perlu kita itu lihat secara bertahap sesuara di dalam satu korintus fasal yang kedua satu korintus kemudian fasal yang ketiga nah rasau paulus itu sebenarnya berbicara mengenai dua macam manusia nah meskipun jemaat ini adalah jemaat korintus tetapi paulus mengingatkan di dalam satu korintus tiga saya itu dealing dengan kamu sulit banget kenapa karena kamu meskipun orang kristen kamu manusia duniawi ini kata-kata paulus ini oleh karena kamu manusia duniawi pikiranmu itu sebenarnya bukan pikiran kristen perasaanmu itu bukan perasaan kristen kebutuhan mu itu bukan kebutuhan kristen ini loh padahal kamu itu sudah milik kristus ini yang dikatakan oleh paulus jadi ada beda manusia rohani dengan manusia dunia jadi manusia dunia itu pikirannya sebetulnya memang masih dipengaruhi oleh darah dagingnya sendiri keakuannya nah sehingga dia hanya mau bersahabat dengan yang dia suka yang dia sudah kenal makanya dalam Matius Fasa 5 Yesus mengingatkan kalau kamu hanya mencintai dan mengasihi orang yang kamu kasihi dan yang mengasihi kamu lalu bedanya dengan orang yang berdosa itu apa lalu kemenangan dari kristus dalam hidupmu itu bagaimana kamu tahu kalau sudah ada apa kamu sudah diselamatkan nah itu pertanyaan muncul begitu jadi apa kamu sudah diselamatkan ini oleh karena kamu itu masih manusia duniawi ini kata paulus dan 1 korintus 2 1 korintus pasal 3 jadi manusia duniawi tidak mengerti hal rohani lah ini kemudian dia mulai bicara ini tidak mengerti hal rohani karena hal rohani itu hanya dimengerti oleh mereka yang ada roh kudus roh kudus itu yang ngajarin segala sesuatu yang ada pada Allah seperti roh kudus yang mengajarkan kepada kamu kamu kalau manusia rohani seharusnya ajaran dari roh kudus itu mulai kamu rasakan gitu mulai kamu mengerti nah sehingga disebutkan dalam 1 petrus fasal yang kedua kamu ngerti kamu berkumpul ini sedang membangun rumah rohani kamu ini sedang membangun rumah rohani apa itu jadi ini bukan agama ini persekutuan dari anak-anak Tuhan jadi orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam rumah rohani kamu akan menyanyikan nyanyi rohani aneh sekali itu Paulus mengatakan seperti itu Petrus mengatakan itu nanti dalam kolose dia ulang lagi itu dalam kata-kata yang seperti sehingga kamu menginginkan itu hal-hal rohani nah seharusnya sampai dia mengatakan kamu juga akan memberikan persembahan rohani jadi pada saat saudara itu memberikan persembahan tanpa tuntunan roh kudus itu cuma agama kamu mesti memberi persembahan rohani lahir dari hati yang dituntun oleh roh kudus kamu mesti menyanyikan nyanyi rohani kolose itu mengatakan sehingga seperti yang di masmur fasal yang ke 44 46 144 dan sebagainya dari mulutmu itu menyanyikan nyusong jadi seperti tadi nyanyi saudara tidak nyanyi itu tergantung dari saya lagi moodnya mau nyanyi apa enggak saya suka apa enggak lagu itu sebetulnya enggak kesudaraan mengizinkan roh kudus bicara yuk menyanyikan itu betul-betul itu dari roh yang dipimpin roh kudus nyusong nah saudara bayangkan jadi gereja ini sebetulnya bukan agama saudara ini kumpulan anak-anak rohani yang disatukan yang di dalam Efesus fasal 4 Rasul Apalus mengatakan kamu disatukan oleh roh yang sama oleh iman yang sama oleh pengharapan yang sama oleh Tuhan yang sama oleh baptisan yang sama jadi kita ini sebetulnya orang-orang rohani jadi ini bukan orang yang datang ke gereja oleh karena alasan-alasan yang bukan rohani gitu loh kamu mencari Tuhan kamu merindukan Tuhan pertanyaannya apa itu apa hubungannya itu dengan persekutuan ini makanya tadi saya membaca dari Filipi tadi pasal yang kedua setelah lihat lagi ya sebelum Paulus mengajarin supaya mereka saling mengasihi Paulus ngomong apa sebab di dalam Kristus nah seluruh lihat disana ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada belas kasihan kenapa ngomong seperti itu oleh karena kamu saling mengasihi itu bukan tekat pribadi dan itu bukan oleh karena kamu ingin jadi orang baik gitu loh agama lain ngajarinya begitu agama Buddha apa ayo latihan berbuat baik ini agama Kristen bukan kamu milik Kristus ya kan kamu mengasihi orang itu dengan kekuatan Kristus di dalam Filipi fasal 1 ayat 6 dikatakan ia yang memulai hal yang baik berarti dia yang memulai dalam hidupmu membekali kamu sehingga kamu itu kemudian mengasihi orang lain dengan bekal kekuatan dari Kristus nah ini bukan masalah kortesi bukan masalah etika ayo kita baik-baikan kita ramah satu sama lain kita saling mengasihi bukan itu oleh karena itu disebutkan hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus lalu ngapain coba baca pelan-pelan dilihat hendaklah kamu memakai pikiran dan perasaan Kristus yang walaupun dia Allah dia rela mengosongkan diri sampai mati kenapa Paulus ngomong kayak gini ngapain Paulus ngomong oleh karena tujuan mengajarin bersekutu ini bukan persekutuan kortesi bukan persekutuan ramah tamah bukan persekutuan sopan santun bukan persekutuan baik-baikan bukan ini bukan masalah etika tapi persinti Kristus bersekutu dengan orang lain untuk apa membebaskan orang itu dari dosa yuk kalau tidak mengerti ini ini tidak mengerti sebetulnya apa sih persekutuan ada seorang anak tanya kepada saya jadi saya itu harus bisa sabar dengan papa saya yang depresif kalau ngomong tidak nyambung menjengkelkan saya mengatakan yuk berpikir dengan pikiran manusia dunia yuk begitu berpikir sebagai manusia rohani yuk ngerti yuk tidak memakai kekuatan mu sendiri oleh kenapa yuk dealing sama papamu yang menjengkelkan ini pakai pikiran Kristus yang mendekati papamu untuk membebaskan dia dari dosa sehingga ngapain yuk dipakai Kristus masa anda mau nah dengan pikiran itu yuk akan sabar sekali dengan pikiran itu yuk penuh dengan pengertian kalau bapakmu itu menjengkelkan banget dengan pikiran seperti itu kamu sangat siap untuk mendapatkan sikap yang penolakan sikap yang ketus dari bapakmu kenapa aku melihat bapakku terjadi dosa dan Tuhan mau pakai aku ya kan ngalah nah ini ngalah sama seperti Kristus itu menangkalkan diriku untuk memenangkan dia jadi ini bukan masalah ramah tamah lalu kita bersekutu kita bay-bayan yuk kita ramah-ramahan yuk jadi kalau seorang-seorang memakai pikiran dan perasaan Kristus seorang bisa ngebayangin gereja ini kayak apa rumah tangga saudara akan menjadi seperti apa seorang tiap berhubungan suami berhubungan sama istri istri berhubungan suami orang tua dengan anak pakai pikiran Kristus waduh anakku ini terjerat dosa aku rela menanggalkan diriku aku rela sampai dikecewakan aku rela ngalah luar biasa sekali demi untuk memenangkan dia jadi kalau melihat ini persekutuan yang Tuhan ajarkan makanya diingatkan kamu jangan pakai kekuatanmu sendiri persis seperti Kristus mulainya dari apa menyangkali diri jadi ini bukan suatu tekat pribadi tapi menyangkali diri jangan kamu pikir kamu bisa nah itu dulu lukas pasangan 14 ngomong apa Tuhan Yusuf kadang-kadang kalau ngomong itu membuat kita terkejut dia ngomong jika kamu tidak membenci bapakmu waduh jika kamu tidak membenci ibumu jika kamu tidak membenci saudaramu kamu tidak bisa menjadi muridku masa Tuhan ngajarin kasih ini ngajarin benci itu ya apa sih tapi saudara integrasikan itu artinya seluruh kitab disatukan lalu sudah mulai ngerti baca 1 kurintur fasa 13 ada orang itu yang saking baiknya rela mati dibakar bagi orang lain tetapi Paulus mengatakan jika letih itu bukan kasih Kristus perbuatannya itu cuma gema dari gong yang berbunyi gentah yang gemerincingan tidak punya nilai abadi nah dengan menggabungkan dua tiga ayat ini sudah mulai mengerti sekarang jika kamu tidak membenci bapakmu itu artinya apa jika kamu pikir kamu bisa mengasih bapakmu kamu keliru sehebat hebatnya seorang mengasih bapaknya tidak pernah membebaskan bapaknya dari dosa kamu mesti buang kasih yang tidak sempurna ini buang dulu terimalah kasih Kristus nah kamu memakai kasih Kristus kamu kasih papa dengan kasih yang membebaskan dari dosa masa kamu tidak mau ini masalah yang sebetulnya itu mudah sekali bagi orang yang percaya tapi saudara terus mau pakai kekuatan sendiri lalu kita bersekutu itu dengan tekatku dengan komitmen dengan kesadaranku aku mau sih membangun persekutuan sama surat-surat disini sampai lihat nanti seperti balon melentung kempes lagi tidak akan berhasil makanya surat paulus kepada jemaat di galatia itu sudah mengingatkan oleh karena jemaat galatia jatuh kepada kesalahan yang sama lalu paulus yang pernah berada disana lalu mengatakan betapa cepatnya kamu meninggalkan kasih yang sejati iman yang sejati kamu ganti dengan iman yang palsu kalau surat mengerti apa yang terjadi jemaat galatia ini ingin sekali jadi orang-orang kristen yang baik begitu tidak pernah berhasil muter 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 disitu terus lalu datang orang-orang yahudi mengajarin mereka mengawinkan iman kristen dengan torat itu ngapain kamu mesti bertekad sekarang pakai simbol baru mesti doa dan puasa kamu belajar mengijili kamu tiap hari baca Alkitab nanti kan bisa spiritnya yang keliru sehingga paulus dari jauh itu ngomong apa kamu mengganti injil yang sejati dengan injil yang palsu sampai dia ngomong terkutuk ajaran seperti kenapa begitu Roma fasad 8 etika ngomong apa segala sesuatu yang kamu ingin lakukan ya kita sebagai orang kristen ingin lakukan kamu tidak pernah berhasil sudah dilakukan Allah dalam kristus untuk kamu kenapa kamu tidak mau terima kekuatan itu nah semuanya sudah dilakukan Allah dalam kristus untuk kamu kenapa kamu tidak mau terima kenapa kamu tidak mau pakai nah inilah yang ada di sini di dalam Filipi fasal yang kedua ini ajaran untuk bersekutu ini bukan ajaran agama kita supaya jadi orang baik enggak tapi ajaran supaya mirip kristus kita membebaskan jerat dosa yang ada pada papa kita mama kita saudara seiman dengan pikiran dan kekuatan seperti itu kristus sedang membangun rumah rohani dan nanti kita sebagai persekutuan dari anak-anak Tuhan kita bisa memuliakan dia kalau enggak kita terus menjadi agama gereja itu hanya bisa menjadi gereja kalau ada tiga hal yaitu ada marturia yaitu pemberitaan firman pengajaran ini namanya marturia gereja menjadi gereja kalau ada diakonia yaitu pelayanan tapi gereja menjadi gereja kalau ada koinonia itu artinya persekutuan dari orang percaya dalam matius fasal 18 20 Tuhan Yusundi mengatakan dimana ada dua orang atau tiga orang berhimpun di dalam namaku bersekutu aku akan hadir di sana jadi sebetulnya gereja itu menjadi gereja yang kosong tidak ada apa-apanya dan tidak punya peran jika tidak ada kehadiran kristus dan kristus akan hadir jikalau kita bersekutu dengan roh yang sama itu saling mengasihi itu dengan kasih kristus dan kita ingin membangun persekutuan pikiran dan perasaan kristus yang kita pakai jadi sosra jangan lalu mikir lah saya nanti akan bersekutu sama siapa itu itu ajaran agama sosra tidak ada gunanya sosra mulai merasa minta pimpinan Tuhan Tuhan saya ingin sekali ya bersekutu dengan dia lalu mendengar dia berangkali pergumulan ini dan itu waduh pada saat ngomong itu muter-muter saya bosan nah sosra mulai merasa tanpa kuasa pembebasan dari kristus saya tidak bisa membebaskan orang ini dari jahat dosa yun nanti akan terbeban nah makanya di dalam Filipi ini kemudian kita mulai lihat apa sih menjadi prinsipnya lalu sekarang pertanyaan kita bagaimana kita bisa memakai pikiran dan perasaan kristus yang terakhir ya bagaimana kita bisa memakai pikiran dan perasaan kristus sosral kita mengatakan bahwa kita ini kan carang kristus itu pokok anggur yun versi 15 ya you abide in me because apart from me you can do nothing itu kata-kata kristus kamu nempelah kepadaku karena terlepas dari aku kamu tidak bisa berbuah jadi apart from me you can do nothing jadi berarti ini kamu dan saya hanya bisa berbuah jikalau kita itu nempel kepada pokok anggur tapi pertanyaannya bagaimana sisa nempel kepada kristus ini bagaimana ini nah sekali lagi ini masalah rohani masalah rohani jangan memakai pikiran dunia masalah rohani harus membiarkan dirimu punya roh itu mulai bergerak dan berperan bagaimana bergerak dan berperan sebetulnya dimensi hidup manusia itu yang terah dalam itu namanya isoterek dan esoteric dimension itu hanya bisa dimasuki oleh saudara jikalau saudara mulai biasa itu membiasakan diri alone with God sendiri dengan Tuhan nah kalau saudara itu terlalu sibuk hidup ini saudara tidak pernah ngerti apa itu saudara dan saya belum menjadi manusia rohani sehingga saudara biasakan itu ada waktu alone with God saudara saya memimpin sekolah teologi itu kan sudah lebih dari 25 tahun ya kan dulu juga mengajari saat dan sebagainya akhir-akhir ini saya sering kali itu terkesan dengan beberapa mahasiswa justru mahasiswa saya belajar setiap kali libur seminggu libur dua minggu gitu beberapa itu ternyata minta izin mau adakan waktu sendiri dengan Tuhan saya tanya kemana pergi ke ungaran jadi pergi ke tempat orang katolik ya kan disana ada tempat untuk doa lah ngapain kamu dia cerita seperti ini ketika kami tiba disana ya saya ngomong saya seminggu boleh tinggal disini bayar berapa sederhana sekali karena makan sangat sederhana sekali nah tujuannya apa untuk doa ya sudah Romo itu kemudian ngajarin ya itu kasih satu buku doa misalnya doa bapak kami ya kan lalu ada buku keterangannya ya kan penjelasannya lalu tapi dia ngomong seperti ini you mau mulai alone with God you mesti berani menghadapi risikonya lo apa risikonya seminggu kamu tidak boleh bicara dengan siapa saja dari mulut tidak boleh ngomong apa yuk bisa kaget dia dia mengatakan pak hari pertama kedua saya tidak ngomong tidak ketemu orang tidak bisa pak gelisah di kamar sendiri itu wah seperti ada tekanan luar biasa pak tapi hari ketiga keempat mulai terbiasa jadi saya bangun tidur mulai merenung firman saya mulai merasakan dia mulai berbicara sama saya nah ini yang namanya esoteric dimension saya harap saudara mengerti oleh karena apa ini merupakan suatu dimensi rohani kalau saudara mencari Yesus kapan-kapan cari aku ketuklah pintu pintu akan dibukakan bagimu ini masalah rohani itu bukan masalah yang gampang ini membutuhkan disiplin makanya Yohanes fasa 40 mengatakan anak muda itu bisa lari-lari juga terjelebat jatuh tapi orang yang terus fikirannya berharap kepada Tuhan itu persis seperti Raja Wali yang memakai sayapnya terbang apa maksudnya saya melihat di dalam komputer itu mulai tahu saya oh Raja Wali itu kalau di daerah Palestina sana menarik sekali ternyata setelah beberapa tahun terbang begitu cari mangsanya itu sama seperti kalau pernah piara burung park kita akan tahu makin tua itu kukunya melentung melentung muter-muter sehingga tidak bisa Raja Wali juga begitu jadi banyak kuku yang tidak berfungsi dan ini cucuknya ini juga mulai tumpul lalu ngapain aneh sekali Raja Wali kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya lalu cari tempat yang terisolir setelah itu ngapain dia mulai ngapain cabutin bulu-bulunya yang tidak baik cabutin sakit sekali pasti sehingga dalam keadaan gondol gitu Raja Wali mulai matau-matau paruhnya ke batu karang supaya potel sakit sekali lalu kukunya digaruh-garuhkan ke dinding yang keras potel semua berdarah-darah lalu menunggu dan cucuknya mulai muncul lagi ini yang muncul lagi sayapnya muncul lagi lah baru saya mulai mengerti dia persis Raja Wali yang bukan tua lagi muda yang kebang dan kekuatan sayapnya kenapa sih saya mengatakan kamu orang muda bisa eksersis sampai kuat silahkan tapi kamu juga bisa jatuh tapi orang yang berharap kepada Tuhan ini seperti ini seperti Raja Wali yang memperbarui kekuatannya dari waktu ke waktu selalu mengalami rejuvenate mengalami reborn di dalam waduh luar biasa sehingga dia terbang dengan kekuatan sayap yang baru lagi apa bukan kita ini yang Tuhan itu mau sebetulnya segala kekuatan yang dasyat sudah disediakan bagi kita masa sih seolah-olah kita ini tidak mau appreciate dan tidak mau memakainya hasilnya apa kalau kita sudah mulai eksersis seperti itu sudah mulai diubah sama Tuhan mulai punya kepekaan-kepekaan yang sebelumnya tidak ada melihat orang lain waduh dari minggu ke minggu dia kalau ke gereja kok sendiri ya nah saudara mulai peka saya ingin sekali mendekati dia nanti habis kebatian nah begitu loh soalnya-soalnya di dalam salah satu buku saya membaca itu menarik sekali bus nomor 251 ya judulnya bus nomor 251 ternyata cerita mengenai seorang nenek wah sekali naik bus ya kan nomor 251 kemudian dia turun lalu duduk nungguin bus berikutnya lagi ya di tempat tunggu bus itu dia duduk seorang pemuda lalu dia tanya yuk mau kemana tunggu apa oh bus nomor 3 saya mau pergi ke kota itu lalu pemuda tanya ya nenek mau kemana saya juga nunggu bus 251 loh tadi nenek baru turun dari bus 251 ya saya nunggu yang kedua satu jam lagi loh kenapa turun tadi nek habis tadi saya disana duduk enak-enak naik seorang pemuda itu kakinya satu dia pakai kerupi waduh gak ada tempat duduk dia mau gantungan juga anggel gitu loh lalu saya bilang silahkan silahkan tapi oleh karena saya tahu dia muda kalau saya kasih tempat duduk lihat saya juga gantung-gantungan gitu mungkin dia sungkan nah daripada dia itu saya langsung turun supaya dia tidak merasa bersalah waduh pemuda ini kaget dia kok punya ya perasaan seperti itu kepekaan seperti itu lalu dia mengatakan saya gak punya saya tiba-tiba aja kok sadar begitu dan oleh karena dia anak Tuhan seserah saya punya seorang teman dia punya orang teman lagi nah temannya dia sama-sama itu dia anak-anak Tuhan pulang dari tamrin itu naik bis setelah itu eh naik-naik mobilnya berdua hujan berus-berus ya kan lalu macet gitu tiba-tiba dia lihat di pinggir itu ada orang jual bakpau lalu temannya itu tiba-tiba buka mobil 10 tutup lagi temannya ini gira ngapain kamu beli bakpau 10 untuk apa aku lihat ini orang ini dia bilang jam 9 malam bakpau masih kebat kasihan aku jadi aku beli 10 nanti tak kasihkan tetangga gitu bagi dia beli 10 beli 20 beli semuanya tapi dia kasihan ini bapak-bapak ini pulang bawa uang apa udah jam 9 malam bakpau emisi kebat waduh anak Tuhan kalau diubah Tuhan dahsyat surahkan menjadi orang-orang yang peka sekali yang ngerti gitu nah sesama kita surahkan meskipun itu tidak bicara apa-apa Tuhan nanti akan berbisik dia kok matanya kok biru bapaknya jangan-jangan tidak bisa tidur dia semalam nah surah-surah mulai apa Tuhan ingin saya itu doakan dia apa sih sebetulnya yang Tuhan mau rumah rohani dan Tuhan sedang membangun ini mari kita itu memakai pikiran dan perasaan Kristus Tuhan mengajarkan kita bersekutu saling mengasih ini beda sekali dengan ajaran agama lain ini adalah mind of Christ yang ingin membangun ini menjadi tubuh Kristus yang hidup dari orang-orang yang saling membebaskan dari cerah dosa makanya dalam kolose Paulus yang mengatakan apa setiap kali kamu bertemu bagikanlah firman Tuhan masmur puji-pujian itu berarti apa kamu saling menguatkan itu dengan kekuatan firman ini persekutuannya seperti ini dan kita mengalami perubahan jadi mari kita duduk kepala dan kita mohon Tuhan pimpin dan tolong kita Tuhan pada saat kami memejamkan mata kami kami tahu selama ini mungkin kami tidak pernah memakai anugrah kasih karunia yang dasyat yang Tuhan Yesus sediakan beri supaya kami mengerti Tuhan bekerja ini adalah tubuh Kristus dan roh kudus sedang membangun akan rumah rohani dan kami adalah anggotanya Tuhan supaya kami memakai pikiran dan perasaan Kristus mulai hari ini kami belajar untuk mengadakan waktu sendiri dengan Tuhan sehingga engkau akan memberikan kepekaan kepekaan rohani dan kami siap untuk dipakai menjadi sarana alat instrumen dari roh kudus membangun rumah rohani ini Tuhan berkati kami yang masih teachable masih mau belajar olehkan hanya di dalam namamu yang kudus kami sudah berdoa amin selamat menikmati